Halo guys, balik lagi di channel gue. Hari ini kita bakal bahas Tragedi Bintarul 1987 yang merupakan musibah terburuk per kereta apian Indonesia. Seperti apa kasusnya? Ayo kita bahas. Jadi awalnya itu ada dua kereta api yang terlibat di dalam kecelakaan ini. Yang pertama itu adalah KA 220 Ekonomi jurusan Tanah Abang Merak yang hendak berangkat dari stasiun Kebayoran. Yang kedua adalah kereta api lokal 225 jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota yang sedang berangkat dari stasiun Sudimara. Jadi pada tanggal 19 Oktober 1987 itu kepala kereta stasiun Serpok memberikan jalan kepada KA lokal 225 untuk pergi menuju stasiun Sudimara. Ketika dia sampai di sana, ketiga jalur itu penuh. yang pertama itu jalur 1 itu diisi oleh KA 225 ini. Jalur 2 itu diisi oleh KA Indosemen Arah ke Jakarta juga. Dan jalur 3 merupakan gerbong tanpa lokomotif. Nah di sisi lain, ada KA 220 yang sedang berada di stasiun Kebayoran. Nah seharusnya ketika KA 225 ini nanti hendak jalan dari Sudimara, KA 220 yang hendak berangkat itu harusnya waktunya berbeda atau seenggaknya mundur waktunya dibandingkan waktu yang seharusnya. Karena jalan harus diberikan kepada KA 225 ini. Namun kesalahan terfatal adalah ketika KA 220 yang dari Kebayoran ini akhirnya diberikan jalan. Jadi sebelum KA 225 ini yang berada di stasiun Sudimara ini pergi, itu dia diberi instruksi oleh PPKA-nya bahwa dia harus melangsir keretanya ini ke jalur 3 dari jalur 1. Namun saat perintah itu dikeluarkan, masinis dari KA 225 ini dikatakan tidak melihat tanda-tanda atau simbol-simbol gitu yang diberikan mengenai pelangsiran ini. Karena katanya penuh lokomotif pada saat itu. Dan masinis berkata kayak neryakin penumpang gitu, kayak apakah udah siap berangkat? Terus serentak menjawab siap berangkat. Sebenernya pertanyaan ini yang ada di internet ini ya, yang ada di Wikipedia ini cukup aneh sih. Menurut gue kenapa harus dia nanya ke penumpang gitu kan? Karena semuanya kan ini harus sesuai prosedur. Gak perlu nanya penumpang, tapi harus dari keputusan PPKA sendiri ingin menjalankan atau tidak. Dan cerita inilah yang menjadi kontroversi. Apakah ini benar terjadi atau enggak? Nah, waktu itu gue juga sempat pernah nonton salah satu film mengenai tragedi Kereta Bintaro ini. Di versi film yang gue nonton itu dari PPKA Kebayoran itu sempat nelfon ke PPKA dari Sudimara. Nah, PPKA Kebayoran ini nanya ke PPKA Sudimara apakah kereta 220 yang ada di tempat dia itu udah ready untuk diberangkatkan. Terus PPKA dari Sudimara itu jawab aman untuk dijalankan. Tapi kereta 225 ini malah jalan tanpa adanya pemberitahuan berlangsung bahwa kereta ini gak boleh jalan sebenarnya. Itu versi di film yang dimunculkan dan kalian bisa nonton filmnya di Youtube. Tapi di versi lain wawancara terhadap masinis asli dari KA 225 ini mengatakan kalau dia gak mungkin jalan kalau tanpa perintah. Dia sudah menjalankan perintah dan perintahnya itu adalah dia harus jalan. Karena dia meyakini semboyan 40 atau semboyan yang dikeluarkan atau diberikan merupakan semboyan yang menyatakan bahwa kereta aman untuk dijalankan. Dan pada saat itu ya dia menjalankan karena sudah ada perintah secara resminya yaitu simbongan 40 itu. Dan dia sudah mengantongi PTP atau pemberitahuan tentang persilangan. PTP itu sendiri merupakan surat yang berisi penetapan dan pemindahan persilangan kereta api. Dan seharusnya kalau misalnya mas ini sudah mempunyai PTP ini sudah mengantongi kartu PTP ini itu dia jalan itu dikelirkan untuk dia dan hanya untuk dia gak boleh ada kereta lain yang masuk di situ. Ya sama aja kayak meyakini kalau misalnya jalur yang dia lewati ini aman dan terkendali. Dan PTP itu dia sudah dapatkan dari PPKA dari Sudimara tadi. Dan setelah diberikan semboyan 40 dia mengeluarkan semboyan 35 dan akhirnya ya kereta 225 ini jalan dari Sudimara. Dan di versi film yang gue nonton itu terlihat juru langsir yang tadinya itu dia mau melangsir kereta ini dan kelihatan malah keretanya ini jalan itu panik dan dikabarkan juga ada yang sempat mencoba mengejarnya pakai motor. Terus PPKA Sudimara yang bernama Jam Hari itu juga mencoba untuk menggerakkan signal-signal gitu yang digerakkan secara manual bahwa signal dia harus berhenti yang signalnya itu kayak naik turun dan ada kayak lambang ijo-merah-ijo-merah gitu terus juga dicoba untuk mengejarnya menggunakan bendera sambil menggoyang-goyangkan bendera gitu pakai bendera warna merah itu tetap kereta tetap jalan karena ya gak terlihat mungkin. Dan setelah kepanikan terjadi di PPKA Sudimara ini mereka mencoba untuk memberikan simbol genta yaitu simbol yang ada di perkereta apian. Simbolnya itu dibunyikan dengan lonceng di ruangan, biasanya di ruangan PPKA-nya sendiri yang nantinya akan direspon oleh penjaga perlintasan. Penjaga perlintasan itu yang kayak kalau kalian mau naik mobil, motor, terus tiba-tiba ada kayak pemberhentian di jalan kereta lewat dari situ. Nanti signal genta itu akan masuk ke penjaga perlintasan. Simbol genta ini sendiri kayak semacam kode morse gitu yang kalau dibunyikan 4 kali itu artinya pembatalan kalau 8 kali itu ada peristiwa bahaya kalau 3 kali itu dinas berakhir dan lain-lain ada berbagai jenis gitu bunyinya dan dia katanya membunyikan simbol genta bagian darurat ke penjaga perlintasan pondok betung yang letaknya itu di sekitaran SMA 86 Bintaro tapi sayangnya katanya penjaga perlintasan itu gak hafal tentang simbol genta ini jadi dia katanya sempat bingung maksud dari simbol genta yang diberikan ini artinya apa dan apa yang harus dia lakukan dia gak tahu karena pada saat itu kereta 220 dan 225 sedang dalam perjalanan di satu arah yang sama jadi kepala menuju kepala saat itu dikabarkan katanya kereta itu sedang berjalan KA 220 ini berjalan 40 km per jam sedangkan KA dari 225 tadi lebih cepat yaitu 60 km per jam ini ada dua versi ada yang bilang 40-60 ada yang bilang 25-30 tapi dilihat dari perbedaan ini tetap KA 225 ini lebih kencang jalannya karena dia lagi melakukan percepatan perjalanan gitu nah kebetulan pada hari itu tuh hari Senin dan itu pagi-pagi dan disitu tentunya banyak kereta yang isi orang-orang mau berangkat kerja orang-orang yang sedang memiliki kepentingan pada hari Senin yang tentunya seperti kalau sekarang pun kereta hari Senin itu pasti padat banget kan dan sayangnya ternyata kereta itu akhirnya bertabrakan dari kepala dengan kepala beradu dua kereta ini hancur, ringsek dan lokomotifnya pun terusak parah korban yang diketet sekitar 156 jiwa dan lainnya ratusan luka-luka karena bisa dibayangkan ya ini kepala menuju kepala oh iya gak lupa di film yang gue tonton itu juga katanya masinis dari 225 ini sebelum kepala kereta dia bertemu dengan kepala kereta yang satu lagi itu sempat lompat dan itu dibantah oleh masinis KA 225 ini sendiri jadi sebenarnya film itu banyak kontroversi dan kata orang banyak yang dibedakan dari kejadian aslinya kejadian aslinya itu letaknya di daerah Pondok Betung Bintaro, Jakarta Selatan letaknya di antara stasiun Pondok Ranji dan pemakaman Tanah Kusir yaitu letaknya juga gak jauh dari sebelah utara SMA negeri 86 Bintaro gak jauh juga dari lengkungan es tol Bintaro nah guys kalau lokasi asli kalau kalian mau langsung lihat di Google Maps itu kalian bisa lihat nah ini kan ada stasiun Pondok Ranji nih nah sepanjang ini tuh kalau di zoom itu ada garis rail tuh garis-garis ini nah ini namanya garis rail kereta kalau kalian lihat nah ini tuh ada SMA 86 Bintaro dan ini ada tol yang katanya bentuknya mirip huruf S itu dan kejadiannya di sekitar sini nih keadaan kereta itu bener-bener rusak parah dan banyak kipas-kipas kipasnya masih manual yang masih muter manual dan itu banyak yang rusak dan pas bertabrakan itu copot dan mengenai badan-badan dari penumpang sehingga banyak banget badan-badan penumpang yang sorry terbelah-belah dan saat dievakuasi pun banyak yang harus dimutilasi di tempat karena banyak badan-badan yang tumpang tindih dengan besi-besi kereta sehingga kalau mau diselamatkan secara cepat dan diselamatkan nyawanya itu harus dipotong akibat dari kejadian ini mas sinis KA 225 yaitu Selamet Suradio dihukum penjara sekitar 5 tahun dia pun kehilangan pekerjaannya sebagai mas sinis sempat pulang kampung dan menjadi petani di Purworejo dan sekarang akhirnya menjadi penjual rokok sayang banget ya karena dia sudah bekerja selama 20 tahun menjadi mas sinis bahkan sekarang menurut penuturannya dia juga gak dapet kayak semacam uang pensiun gitu juga gak dapet juga adung syavei yaitu kondektur KA 225 ini juga dipenjara sekitar 2 tahun 2 tahun 6 bulan dan umriha di PPKA stasiun kebayoran itu juga dihukum 10 bulan penjara oh iya menurut yang tadi kan di film Bintaro ini tragedi Bintaro ini kalau kalian lihat itu pas sebelum bertabrakan gitu ada yang loncat dan itu terlihat seperti mas sinis nah tapi Selamet Suradio ini menolak untuk mengatakan kalau dirinya itu lompat karena dia memiliki bukti bahwa PTP kartu yang tadi gue bilang itu ada di kantongnya dan itu muncul bercak darah di sekitarannya gitu jadinya dia dinyatakan oleh Hakim sendiri Hakim mengatakan kalau dia itu gak lompat tapi dia ikut menjadi korban dan disitu sekarang jalurnya itu udah mulai diberikan peringatan bahwa orang itu gak boleh kalau mau yang foto dan lain-lain itu gak boleh deket-deket jalurnya dan banyak juga rumor-rumor yang mengatakan kalau jalur itu tuh suka banyak penampakan suka banyak dengar orang nangis melihat potongan tubuh dan lain-lainnya jadi kesimpulannya dari kasus ini tuh polisi mengatakan kalau ini merupakan human error atau kesalahan dari beberapa pihak sehingga terjadi kecelakaan yang sangat fatal ini oke guys menurut kalian gimana apakah kasus ini kontroversi filmnya ini beneran terjadi atau mungkin kalian punya teori sendiri yang pasti kasian banget dari mas sinisnya itu kalau misalkan dia bener-bener menyatakannya sesungguhnya tapi dianggap bersalah bahkan dia juga sempat diceraikan kabarnya oleh dari istrinya itu ketika dia kena kasus ini oke semoga kalian suka videonya kalian bisa like, comment, subscribe see you guys in the next video bye selamat menikmati selamat menikmati